Halo Sobat Racing, juga lagi di audisi 32 Nah, kali ini gue gak nge-review soal motor ya Pokoknya kita gak bongkar-bongkar motor lah intinya Nah, disini gue menupatin janji gue tentang Waktu itu kan gue pernah bikin instastory Mengenai pohon, satu pohon yang bisa menghasilkan puluhan juta ya Itu nanti bakal kita review Sekarang kita lagi perjalanan mau ke sana Lokasinya ada di Kebumen, Jawa Tengah Nah, ini samping gue lagi sama Acil Asom Ini jalan kita ke Kebumen Nanti setelah sampai di sana bakal gue review pohonnya itu apa sih gitu Nah, sampai bisa menghasilkan duit segitu banyaknya gitu Sekali panen Sekali panen hanya dengan satu pohon itu bisa 35 juta Sampai dengan 40 jutaan Bahkan ada kemarin tuh sampai 200 juta Nah, gue kesana juga Nge-review sekaligus Ngambil bibitnya Ini mau ngambil bibit Bakal gue tanem di tempat Oke, buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu Biar gue lebih semangat lagi Biar gue makin aktif untuk upload ke konten-konten berikutnya Thank you Oke, kita sekarang udah mulai masuk di kota Magelang Setelah ini Pururjo baru sampai di Kebumen Jadi ini perjalanan kurang lebih masih sekitar 2 jam 15 menit Oke bro, kita udah mau sampai ini di lokasinya Cuma ini sedikit kesasar Kayaknya sih kesasar, gak tau kesasar gak apa nih Sinyal gak ada sama sekali Map udah putus Ini cuma ada rumah satu di sana Ini cuma ada rumah satu di sana Masa-masa-masa Masa-masa-masa Jalan mulai ekstrim Di rumah ada gelap Ini mau berburu pon 50 juta 40 juta Kalah jadinya off-road Ini gak tau nih jalannya bener apa enggak Ini tambah jelek aja ini soalnya Mudah-mudahan sih Ini jalannya gak salah Ini bener Tapi kayaknya kita tambah nyasar Karena gak ada map soalnya Kita bingung juga mau nanya orang Gak ada yang ditanyain Yang jelas kita sekarang di tengah-tengah Hutan Pinus Hutan Semara Semoga di depan kalau gak ada jalan Ya ada orang yang bisa ditanyain Ini jam berapa ini? Jam setengah 12 malam Gak ada orang sama sekali Ini tengah hutan ini Bener orang Tapi tempatnya bekasnya bekas terk-terk gitu Muat-muat kayu nih Iya Tapi umur nih ngerti nih mandor-mandor hutan Dan ini anak buahnya Oke bro sekarang Setelah semalam nyasar-nyasar Di hutan Pinus Sekarang kita Sudah sampai di Petilasan Bah Kepadangan Bah Untung Suropati Disini Makamnya beliau Di sebelah sana Ini Apa sih namanya Kalau di kerajaan itu Pokoknya Pemerintahannya lah Sama keluarga-keluarga Terdekatnya itu ada di Disini semua Keturunan-keturunannya itu Cuma ini gue gak berani masuk Karena memang Disini gak ada jadu kuncinya Dan katanya gak boleh sembarangan Untuk masuk ke Dalam Ini makam semua ini Sampai ke bawah sana itu Makam juga Nah untuk silsilah-silahnya Keluarganya itu ada di Disini semua Apa gue mudeng Terima kasih Ada di atasnya nah begitu pokoknya banyak banget gak mungkin dibaca satu satu lah yang lainnya pokoknya ini sampai ke bawah sana itu makam semua ini sepi ini disini cuma berdua-dua nih eh disini mau minta apa ini tadi putra-puteranya urut-urutannya patih-patihnya dan semua kerabat-kerabatnya ini ada semua disini selamat menikmati menyan menyanyi simpas oke bro jadi ini nih ini bibit pohonnya nama pohonnya apa nanti gue terangin untuk pohon spek pohon yang gede oke bro jadi ini pohonnya namanya pohon jenitri atau ganitri atau bahasa indianya itu rudraksa nah ini yang menghasilkan buah dan hasilnya penjualan itu kisaran sampai 45 jutaan lebih yang ini sama yang ini yang ini udah menghasilkan sekitar 35 juta cuma udah di pangkas atasnya supaya lebih ini ini pertumbuhannya pertabangannya lebih banyak di pangkas atasnya ini kebetulan disini lagi gak berbuah lagi gak musimnya jadi gak ada buahnya kalian bisa searching di Google tentang pohon jenitri ini atau rudraksa atau ganitri kalian bisa cari ini langkah ini langkah untuk diboyi lali mungkin nanti kalau gue berhasil membawa bibitnya dari sini berarti mungkin diboyi lali baru gua doang yang punya calon pohon ini nah ini bro ini pembibitannya bibitnya ini bibit pohon ganitri ini yang bakal gue bawa cuma paling ini bisa bawa satu apa dua doang paling kalau boleh ini ntar soalnya yang punya ini lagi pergi orangnya ada cara ngelatih di perkemahan atau gimana gitu karena ya kita lihat ntar aja deh coba mudah-mudahan gua bisa bawa dua atau tiga bibit sih dari sini yang bakal gua tanam ini tekstur daunnya seperti ini buahnya itu bulat gitu kalau udah mateng itu dia kayak semacam agak keungungan gitu kalau udah berbuah tuh nyari ini aja dibel-belain masuk-masuk ke hutan nyasar ke hutan nyasar ke kuburan lo nyari apaan Cil mencari ilmu banter ya ini lokasinya ini di kebumen ini 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 kemarin ada infonya ada yang bisa sampai dapet 200 juta nih pohon yang udah sampai segini buahnya hasil buahnya itu oke kalau pohon yang masih sekitaran kecil-kecil segini nih yang ini ini gak matilah 10 jutaan mah dapet 10 juta 5 juta jadi daripada lo nanem jati semeni dengan nanem ini buat kalian yang suka tanem yang suka pertanian karena jati lo tiga tahun belum menikmatin kalau ini gini dari bibit ini tiga tahun insya Allah dua tahun tiga tahun udah nikmatin lah minim-minimnya ya tiga juta lima juta udah dapet ya minimnya kan bicara minimnya kalau banyaknya mah banyak oke nah ini orang pedalamannya pengguninya ini ada ikan mas juga ini pohonnya eh mudah-mudahan doain aja aku bisa bawa nanti kalau udah bisa bawa ini bibitnya targetnya dari sini bisa bawa dua atau tiga batang bibit nanti kalau bisa bawa pas tanamnya gua review sampai perkembangannya ke depannya nah ini soalnya kalau yang ini tuh ini bibit yang bagus ini kenapa gua bilang bibit yang bagus karena ini udah melewati proses sambung pucuk jadi batangnya ini batang yang bibit yang biasa bibit gantri yang biasa nah seperti ini ini yang belum jadi belum sempurna jadi nah jadi modelnya memang harus disungkup sungkup tutup plastik kayak gini untuk menjaga kelembapan supaya nggak kering nah kalau udah jadinya seperti ini ini calon bibit bagus atasnya itu bibit bagus kira-kira dikasih nggak ya nah seperti ini batang ini ini juga dicuak tempel kelihatan nggak luar biasa luar biasa luar biasa yang luar biasa luar biasa